Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak anda semua Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran Dasar listrik dan elektronika Dengan materi bahan-bahan komponen listrik dan elektronika Yaitu tentang semikonduktor Untuk bahan konduktor dan isolator Sudah kita pelajari minggu kemarin Bersama dengan Ibu Wardanisi Tujuan pembelajaran Melalui model Discovery Learning Peserta didik dapat menjelaskan pengertian bahan semikonduktor Dengan benar dan bertanggung jawab Menyebutkan bahan semikonduktor dengan benar dan percaya diri Semi konduktor Bahan semikonduktor adalah satu bahan yang memiliki tahanan jenis Yang berada di antara bahan isolator dan bahan konduktor Atom-atom bahan semikonduktor membentuk kristal Dengan struktur tetrahedral dengan ikatan kovalen Bahan semikonduktor adalah bahan yang memiliki pita terlarang Atau forbidden band Atau energy gap Atau IG Yang relatif kecil Kira-kira sebesar satu efe Elektron 4 Nah ini dia Jadi jenis Semi konduktor Itu tahanan jenisnya 10 pangkat min 6 Sampai dengan 10 pangkat 7 mega ohm Bahan-bahan yang termasuk dalam bahan semikonduktor antara lain Trivalen Itu logam-logam yang memiliki atom-atom Dengan jumlah elektron terluar Tiga buah seperti boron Galium Dan indium Sedangkan tetravalen itu logam-logam yang memiliki atom-atom Dengan jumlah elektron terluar Empat buah seperti Silikon Dan germanium Kemudian pentafalen Itu logam-logam yang memiliki atom-atom Dengan jumlah elektron terluar Lima buah seperti Fosfor Arsenikum Dan antimon Bahan semikonduktor yang banyak dipakai dalam elektronika adalah Silikon Dan germanium Pada 0 derjat Kevin Standar internasional mempunyai lebar pita terlarang Energi gap 0,785 Elektron volt Sedangkan untuk germanium 1,21 elektron volt Baik silikon maupun germanium mempunyai elektron valensi 4 Ada dua jenis bahan semikonduktor yaitu semikonduktor instrisik atau murni Dan semikonduktor instrisik tidak murni Untuk semikonduktor instrisik ada dua tipe yaitu tipe B dan tipe N Jenis-jenis semikonduktor Semikonduktor instrisik atau murni Adalah semikonduktor yang tidak atau belum terkotori oleh atom-atom asing Bahan semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah Yaitu Semua elektron berada ikatan kopalen Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawaan muatan sehingga bersifat sebagai isolator Kemudian ada bahan semikonduktor intrisik pada suhu kamar Ini bisa Anda baca nanti Kemudian bahan semikonduktor ekstrinsik Adalah bahan semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping Oleh atom asing terdiri dari Semikonduktor TPN dan semikonduktor TPP Bahan semikonduktor lainnya yang dapat dipergunakan dalam komponen foto elektris antara lain adalah Atom silikon dan atom germanium Silikon atau SI memiliki 14 elektron 2 elektron kulit pertama dan 8 elektron kulit kedua Dan sisanya 4 elektron germanium memiliki 32 elektron Kulit pertama 2 elektron Kulit kedua 8 elektron Kulit ketiga 18 elektron dan sisanya 4 elektron Atom SI dan germanium memiliki valensi 4 atau elemen tetravalen Nah ini gambar A atom germanium dan gambar B atom silikon Struktul kristal semikonduktor Ikatan kovalen Contohnya dua buah atom hidrogen memiliki sebuah elektron valensi Maka kedua atom tersebut membuat satu ikatan kovalen Kemudian kristal semikonduktor Jika sebuah atom tetravalen Maka setiap satu atom mengadakan ikatan kovalen dengan 4 atom di sekelirinya Melalui 4 ikatan kovalen dan elektron valensi Kristal TPN Kemampuan untuk menghantarkan arus listrik pada kristal semikonduktor murni Dapat dilakukan dengan menambah atau doping sejumlah kecil unsur lain ke dalam kristal murni Sehingga dihasilkan kristal semikonduktor entering seed Kristal yang terbentuk disebut kristal TPN Sedangkan atom pentafalen yang berfungsi pendoping disebut atom donor Seperti fosfor, arsenicum, dan antimon Nah ini dia Gambar struktur kristal TPN Nah disini akan terjadi elektron bebas Kemudian disini ada ion positif Kristal TPP Atom trivalens sebagai pendoping disebut atom akseptor Seperti boron, gallium, dan indium Dan kristal terbentuk disebut kristal TPP Nah disini akan terjadi hole Nah ini akan menimbulkan ion negatif PN junction atau semikonduktor PN junction semikonduktor Jika dua kristal semikonduktor TPP dan N Dibentuk dalam satu lapisan Maka terjadi gabungan yang disebut PN junction Selanjutnya terjadi peristiwa difusi elektron Bebas pada daerah transisi kristal N Nah ini dia Gambar difusi elektron dari N Menuju P Dan ini gambar deflection region PN junction Jadi positif Didekatkan dengan negatif Kemudian akan terjadi prajunction Ini Yang positif tadi akan menimbulkan elektron Sedangkan negatif tadi nanti akan terbentuk hole Apabila lapisan P didekatkan dengan N Terbentuklah lapisan PN atau junction Ini dia Bila kedua ujungnya diberi kawat Terbentuklah dia yang disebut dengan dioda semikonduktor Dimana dia akan memiliki dua elektroda Yang dihubungkan dengan masing-masing lapis Kristal P dan N Pada PN junction elektroda yang tersambung dengan kristal N disebut katoda Dan elektroda yang tersambung dengan kristal P disebut anoda Ini bentuk visis PN junction Diodat Hanya itu yang bisa dibuat sampaikan Tugas yang bisa kamu kerjakan adalah Jawablah soal objektif pada link Nanti akan dibuat sampaikan di Google Classroom Jawablah tes mandiri di bawah ini Jelaskan secara rinci penelitian bahan semikonduktor Baik mengenai daya hantar, jenis, unsur, struktur elektron, ikatan antar atom maupun struktur kristalnya Kemudian jelaskan terjadinya semikonduktor TPP Jelaskan terjadinya semikonduktor TPN Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh